Intro Assalamualaikum sahabat muslimah Kembali lagi di Beautypedia Membahas seputar kecantikan para muslimah Dalam episode kali ini Kita akan membahas 3 skincare Yang ternyata berbahaya Jika terlalu lama digunakan Nah sebelum mulai videonya Jangan lupa klik like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Pernahkah kamu merasa percuma Saat sudah menggunakan skincare Alih-alih ingin kulit menjadi mulus dan glowing Namun hasilnya malah sebaliknya Kamu mungkin harus perhatikan lagi Bisa jadi bukan karena skincaremu Tetapi karena kesalahan sepele yang tidak disadari Salah satu kesalahannya adalah Saat kamu terlalu lama Mengaplikasikan skincare pada kulit Beberapa skincare sebenarnya Tidak baik apabila digunakan terlalu lama Kamu akan merasa kulit menjadi lebih kering Terbakar, teriritasi Bahkan bisa memunculkan garis-garis halus Untuk mencegah hal tersebut Berikut 3 skincare yang tidak boleh digunakan Terlalu lama pada kulit Yang pertama, sabun cuci muka Sabun cuci muka merupakan produk skincare Yang sering dipakai para wanita Bermanfaat untuk membersihkan kotoran-kotoran pada wajahmu Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya sabun cuci muka juga bisa berdampak negatif loh pada kulit Perlu diketahui bahwa sebenarnya terdapat batas wajar lama penggunaan sabun muka Yaitu maksimal selama 60 detik saja Karena apabila terlalu lama Hal itu akan berpotensi merusak kulit Pemakaian sabun muka yang terlalu lama Akan menyebabkan kandungan pada sabun muka Yang biasanya sebagai pembersih Justru dapat menghilangkan kandungan minyak pada kulit Sehingga kulit menjadi lebih kering dan mudah teriritasi Biasanya kita juga akan memijat wajah ketika mencuci muka Namun, gerakan tersebut ternyata bisa menyebabkan eksfoliasi pada kulit loh Akhirnya kulitmu mudah menjadi rusak Jadi tetap hati-hati ya Yang kedua, masker Sering menggunakan masker di malam hari atau saat bersantai Maka kamu perlu memahami hal-hal berikut Masker sebenarnya hanya boleh digunakan maksimal selama 20 menit saja Apabila lebih dari itu, maka ia akan berpotensi merusak kulitmu Jika terlalu lama, masker justru akan menyerap kelembapan kulit Sehingga kulit menjadi iritasi, kering, dan bisa muncul keriput Sedangkan masker yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati Justru akan mengembalikan kotoran kembali ke wajah kalian Apabila dipakai lebih dari 20 menit Semua jenis masker seperti sheet mask, masker clay, masker cream, atau masker gel Hanya boleh digunakan selama 20 menit Kecuali sleeping mask Jangan sampai kita menambah permasalahan kulit baru ya, sahabat muslimah Yang ketiga, face wipes Tidak jarang para wanita menggunakan tisu basah atau face wipes untuk membersihkan makeup pada wajah Tisu dipilih karena lebih mudah dan praktis saat digunakan Namun, ternyata face wipes tak baik apabila digunakan pada kulit Penggunaan face wipes setiap hari pun dapat membuat kulit terbakar Akibat gesekan ketika membersihkan makeup Kandungan alkohol dan bahan kimia yang dimilikinya juga dapat merusak kulit apabila terlalu lama menempel di kulit wajah Nah, itu tadi 3 jenis skincare yang justru berdampak buruk apabila digunakan terlalu lama di kulit Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video beautypedia selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton